Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rofiq Videos Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana Cara merubah wallpaper kita menjadi gerak Atau dalam bahasa kerennya yaitu Live wallpaper ya Oke, seperti apa caranya? Silahkan simak video ini baik-baik Jika komputer kalian ingin terlihat Tidak biasa atau agak spesial dilihatnya Mungkin kita bisa mengubah salah satunya Yaitu dengan wallpaper Wallpaper yang biasa kita gunakan Yaitu hanya sebuah gambar tanpa ada gerakan Nah, pada video tutorial kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara agar desktop kalian itu Bisa menampilkan wallpaper yang bisa bergerak Seperti animasi gitu Misal contoh seperti ini Seperti yang punya saya Atau ketika saya ganti Mungkin Nah, jadi seperti ini ya Kelihatan lebih menarik Nah, atau mungkin seperti itu Itu wallpapernya ya Bisa bergerak Nah, bagaimana caranya? Apa saja yang kita butuhkan? Silahkan disimak ya Yang pertama Kita membutuhkan aplikasi yang bernama Desktop Live Wallpaper Nah, ini bisa kalian download ya Bisa kalian download gratis Merupakan software dari Microsoft Nah, silakan nanti Ini khusus untuk Windows 10 Bisa kalian dapatkan secara gratis Nah, kemudian Untuk Wallpapernya Wallpaper gerak Kalian bisa mengunjungi desktophan.com Nah, nanti untuk linknya Saya sertakan di kolom deskripsi Nah, seperti ini Fitur ada banyak macamnya ya Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti silakan kalian download Misal disini ya Di desktophan kalian download Satu Nah Download Kemudian Jangan lupa download Desktop Live Wallpapernya ya Kalian install Nah, kebetulan punya saya sudah di install Hasilnya seperti ini Nah, disini ya Nanti Setelah Kalian download Wallpapernya Dan Aplikasinya sudah kalian install Nanti silakan kalian bisa Cari Wallpapernya Dengan mengklik Browse Folder Nah, kemudian Cari letak dimana Wallpaper yang tadi sudah Di download Nah, misal File saya Tadi ya Untuk Live Wallpapernya Itu berada di Download Video Nah, kita klik disini Kemudian kita klik Oke Nah, disini nanti muncul Ya Nah, syaratnya Jika File yang di download itu Berektensi MP4 Maka Rubah saja Ya, misal disini Belum WMV Nah, ini kita rename aja Menjadi WMV Misal masih MP4 Kita ganti .mp4 nya menjadi WMV Seperti itu ya Nanti kalau sudah WMV Akan Terbaca secara Otomatis disini Nah, misal nanti Kalau sudah terload Kita tinggal klik saja Seperti ini Nah, hasilnya nanti Sudah Bisa Berubah Seperti itu ya Oke Sangat mudah bukan? Semoga bermanfaat Video ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax